Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batu Bara FM 89.3 di mana saja berada. Wabil khusus untuk Kak Lifty yang hari ini menyiarkan tentang banyak informasi. Juga semoga kebaikan menyertai untuk kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Kalau kita hari ini cerita tentang masalah puasa Tarwiyah dan Arapah, besok insyaAllah kita Tarwiyah Sabtu ya. Dan Arapahnya hari Minggu. Kita terjadi perbedaan dengan Arab Saudi. Arab Saudi hari ini mereka Tarwiyah, besok Arapah, hari Sabtu Arapahnya dan Minggu mereka hari Raya. Karena perbedaan tempat. Kalau kita kan hari Senin. Jadi kalau kita jujur untuk menghitungnya, selisih sebenarnya jarak jauh itu adalah 20 jam. 20 jam, jadi kalau seandainya kita hari ini jam 10 malam, mereka itu jam 6 sore, tapi setelah ditambah dengan 20 jam. Jadi andai kata umur bulan itu adalah 1 jam, maka masih hitungan hari raya kita sama dengan Arab Saudi. Tapi kalau seandainya umur bulan ketika masuk di awal itu adalah sudah 5 jam, maka 20 tambah 5 berarti 25 jam. Akhirnya dia terjadi di hari selanjutnya. Ah inilah, maka kalau ada yang mengatakan kenapa hari Minggu masih puasa, sedangkan di Mekah sudah hari Raya. Haram, batalkan. Katanya, di Mekah betul mereka berhari Raya. Tetapi, kita di sini belum masuk 10 Zul Hijah. Jadi, di sana sudah 10 Zul Hijah, kita masih 9 di hari Minggu. Maka, di hari Seninlah kita berhari Raya. Jadi, cerita masalah puasa terwiah, para pendengar radio RSB, itu adalah puasa yang disunatkan, yang dilakukan pada tanggal 8 Zul Hijah besok. Kisah menyebutkan, itu kan sehari sebelum Arapah, itu sudah tahu kita. Dinamakan puasa terwiah, pertama, pada hari itu jamaah haji mulai melakukan perjalanan dari Mekah menuju Arapah. Jadi, di tarwiah itu, mereka mulailah memasang ikhram, mikot mereka di tempatnya yang telah ditentukan, dari mana datangnya. Jadi, habis itu mereka akan melaksanakan tawab 7 kali sa'i, 7 kali dari Bukit Sopah ke Bukit Marwah. Setelah itu, mereka akan wukuf di hari 9 Arapah. Ya, setelah selesai itu, mereka bermalam, mabitlah bahasanya, di Muzdalipa, di Mina, mengumpulkan batu, melemparkan tiga jumrah, jumrah tul'ula, usto, akobah. Habis itu, kalau tidak salah ingat saya, mereka tawab lagi, baru tahalul, seperti itu. Jadi, habis itu kan mereka ngejar armain nih, 40 waktu di Madinah, satu hari, satu malam kan 5 waktu sholab. Jadi, 8 hari, jadi 40 waktu, itu bagi jamaah di Indonesia, seperti itu. Karena Indonesia melakukan haji tamatuk. Ada sebagian melakukan haji kirun. Haji tamatuk itu, umrah dulu dilakukan, sebelum tanggal 8 Zulhijjah itu, baru haji. Kalau kirun itu, bersamaan haji dan umrah dilakukan sekali niat. Nawaitul hajjah wal umrah talillahi ta'ala. Tapi kalau ibarat, nanti setelah selesai haji, dia mengerjakan umrah lagi, seperti itu. Ada kisah mengatakan bahwasanya, puasa tarwiyah itu adalah puasa yang dihubungkan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim ditampakkan mimpi anaknya. Awalnya bukan si Nabi Ismail, kan baru satu-satu anaknya, satu orang itu. Nabi Ibrahim istrinya kan dua, satu Siti Sara, tapi lama penantian, Allah belum titipkan keturunan. Lalu dengan izin Allah, ada jalan ceritanya, dia menikah dengan Siti Hajar. Waktu ke Mesir pada saat itu, begitu perjalanannya setahun. Hamil, lahir, anak. Jadi ada rasa kecemburuan, namanya perempuan kan, Siti Sara dengan Siti Hajar. Akhirnya hijralah Siti Hajar ke Bakah, yang sekarang disebut Makkah. Jadi ditinggalkan Nabi Ismail masih dalam kecil, lah baru lahir di Gendong gitu kan. Di tanah yang tandus, ditanya buat Siti Sara, kenapa engkau tinggalkan aku, wahai Ibrahim dan anakmu. Ini perintah Allah, didengarnya perintah Allah, dia patut. Sampai di sana dengan izin Allah, dengan berbagai polemik terjadi, akhirnya ada sumur zam-zam. Nah, setelah besar, itu Nabi Ismail jumpa sekali lagi gitu ya. Jadi perjalanannya cukup lama, tak jumpa sosok ayah, sekali jumpa, mau nyembeli. Iya, jadi nyembeli, tapi karena anaknya ini anak yang sabar, luar biasa patuhnya. Kalau memang engkau mimpi ya, wahai ayah dari Allah, lakukan. Engkau dapati aku orang yang bersabar. Jadi, hari ke-8 dimimpikan, itu masih dalam bentuk kibas. Hari ke-9, itu dalam bentuk kibas juga. Hari ke-10 yang juli hija itu baru ditampakkan bentuk Nabi Ismail. Jadi seperti itu, jadi tarwiyah itu seperti itu. Selain juga, kita puasa tarwiyah itu seperti menyertai ibadah orang haji. Kita kan belum haji, tapi bersama ini ibadahnya. Pahalanya, ini sunatnya ini, bukan wajib ya sunat bagi yang mau, bagi yang ada kekuatan fisik untuk puasa. Nilai puasanya adalah satu tahun, pahalanya. Setahun. Jadi dia seperti puasa setahun. Selanjutnya, puasa Arapah adalah puasa sunat yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ini dikenal dengan hari Arapah. Karena, kalau di Tanah Suci, itulah hari Arapah. Kalau kita, jangan pula memandang. Oh, di sana hari Sabtu sudah Arapah. Kita puasa Arapah lah, karena orang itu hukum. Tidak. Jadi, itu wukum mereka berketepatan 9 Zulhijjah. Kita kan belum. Iya, besoknya hari Minggu. Hari Arapah merupakan hari punca ibadah haji. Pada saat itu kan, mereka mengambil haji dengan wukum itu. Beda dengan umrah. Umrah hanya dia pakai ihram di tempat mikot. Tawab tujuh kali di Ka'bah. Sa'i antara Bukit Sapa dan Marwah. Lalu, tahalul. Tahalul itu menghilangkan sebagian rambut. Dengan digunting atau dicukur. Seperti itu. Tapi, kalau haji masih banyak rentetan ibadah yang lain. Jadi, kalau keutamaan puasa Arapah. Ini puasa yang nilainya 2 tahun. Ya, menghapuskan atau mengampunkan dosa kita setahun yang lalu. Dan setahun yang akan datang. Apa sih hikmah puasa terwiyah dan Arapah? Meningkatkan ketakuan kepada Allah SWT. Jelas. Karena, dengan berlapar-lapar, tumbuh, rasa, nilai, aku ini lemah. Perlu dengan Allah. Jadi, kedekatan kita kepada Allah itu luar biasa. Mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Dengan puasa tadi. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Selanjutnya, melatih jiwa untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu kita kan. Manusia ini kan ada sifat hewannya. Suka makan. Suka tidur. Dan, perkara-perkara yang membatalkan puasa itu kan nilai hewan itu. Jadi, dengan puasa dia melatih menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu lemah dengan tidak makan. Peningkatkan solidaritas dan kebudilan terhadap sesama. Karena ketika, bulan Ramadan kita cerita ya. Ketika orang berpuasa. Dia lebih mudah berbagi gitu. Berbagi. Kenapa berbagi? Karena dia merasa, aku lapar. Orang lapar gitu. Aku dapat rezeki ini. Berbagilah gitu. Makanya bulan Ramadan, bulan termawan. Jadi, seorang ada nilai unsur kemalaikatannya. Karena dia tidak sibuk dengan makan saja. Selanjutnya, memperkuat rasa empati terhadap penderitaan orang lain. Tahun ini, biasanya di tiap tahun kalau Aydul Adha itu. Kau muslimin di Palestina, itu berterima kasih salah satunya kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Sampai kepada kami, daging korban. Untuk tahun ini, mereka sulit untuk berhari raya. Sebab habis digempur, banyak yang hilang. Nyawa, terluka. Bahkan rumah-rumahnya itu. Jadi, mungkin tahun ini memang tiap tahun sulit bagi warga Palestina. Tapi untuk tahun ini, menurut sampai informasi pada saya lebih sulit lagi. Seperti itu. Jadi, ini marilah sama-sama kita melakukan puasa tarwiyah dan arapah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya bersedekah. Dan perbanyak zikir. La ilaha illallah wa dahulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in kadir. Begitu, Kak Listi. Iya, betul. Apa katanya? Apa itu? Silahkan. Bang Idul Somai, yang Allah muliakan, dan seluruh jamaah RSB, pendengar setia, dimana saja berada. Semoga kebaikan menyertai kita. Menahan angin. Mau kentutlah ceritanya tadi kan. Tapi dia di sab depan, muncul keraguan. Was-was. Was-was itu dilawan. Kalau memang di dalam hadis itu, harus pasti. Ya jidarihan, engkau mendapatkan baunya tau. Ya semua usautan, engkau mendengarkan suaranya. Kalau nggak ada, lawan aja. Nggak ada itu. Was-was itu dari setan itu. Jadi kalau nggak ada, nggak ada itu. Ada dengar suaranya? Nggak ada. Ada dapat baunya? Nggak ada. Udah, tahankan saja. Iya, ada hadisnya. Iya. Iya, kalau menahannya itu mulai dari awal sholat. Belum sholat lagi dia, udah ditahan. Hukumnya makro. Tapi kalau datang di pertengahan sholat, memang itu gangguan. Dan itu tidak makro. Dibahas dalam kitab, mau izotul mu'minin seperti itu. Nah, jadi kadang menahan kentut, menahan buang air, kecil. Ya, dan lain sebagainya. Ketika sholat ini macam-macam datang. Ada kadang-kadang muka kita seperti datang semut, bejejer gitu. Gatal saja dan lain sebagainya. Itu setan itu. Gangguan itu. Iya, di situ datang. Luar biasa. Iya, makanya kita terganggu. Kadang-kadang kalau kita punya anak, dimasukkannya was-was di dalam hati kita tentang anak. Ada ibaratnya, tabung gas kita habis nih isinya. Tiba-tiba, kelonteng, kelonteng, kelonteng. Tukang gas lewat. Ah, itu lewat itu. Kenapa nggak beli? Padahal lagi sholat. Luar biasa. Sama saja, sama saja. Kadang rokaan itu. Dua atau tiga ya, gitu. Jadi sholatnya ini kan memperlakaan. Pas naik ke tiga, dia ngomong dalam hati. Ini udah tiga, apa masih dua, gitu. Maka di dalam fikir, hukumkan dua saja. Jangan tiga. Karena yang pasti itu dua. Yang mendatangkan ragu itu tiga. Bilangan yang lebih banyak. Lalu nanti, sujud sahwi. Seperti itu. Ia, Kak Ima. Alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu Ima. Digambus lauk. Iya. Bu Ima, kurban ini adalah tanggung jawab pribadi. Sementara Akikah adalah tanggung jawab ayah kita. Di sini kan bahasa orang tua ya. Kalau sudah lewat umur Akikah, maksudnya, setelah balik, maka sebetulnya baiknya kurban. Karena kalau berketepatan di hari kurban, amalan yang terbaik itu kurban, bukan kekah. Cuman memang ada yang memandang antara kurban ini ibadah yang tiap tahun bisa dilakukan. Sementara Akikah adalah ibadah sekali seumur hidup. Jadi, kesundahan mu'akatnya itu bagi Akikah terjadi sebelum balik. Kalau setelah balik, jadi sunnah biasa saja. Terserah sebenarnya memilih mana saja. Cuman, kalau dia beranggapan, ah ini kan sekali seumur hidup dan ingin membantu orang tuanya. Boleh. Boleh. Tapi kalau saya menganjurkan di hari kurban, tetap kurban. Seperti itu. Keakikan itu kan terjadi waktu kesunahannya itu ya. Sebelum balik, sebelum dewasa. Kalau sudah nikah kan sudah dewasa. jadi kalau belum sampai umur 15 tahun, baiknya ya Akikah kan. Tapi kalau sudah menikah, itu kan sudah luar umur. Cuman boleh-boleh saja. Boleh. Seperti membantu orang tua. Orang tua kalau ada utang, kan keke ini sebetulnya kan utang orang tua. Jadi, boleh enggak kita membayar utang orang tua kita? Boleh. Kan kita enggaknya. Iya. Dalam hadis kan digambarkan. Anak itu kan tergadai. Sampai dia dibayarkan kekanya gitu. Seperti itu. Iya. Pa'uban. Iya. Alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Pa'uban. Imsah. Pa'uban. Imsah. Menahan. Menahan saja. Pasariraya haji itu enggak puasa. Pasariraja itu menahan saja. Menahan. Karena puasa itu kan ada batasannya. Mintulo'il fajri ila hurubi shams. Mulai dari terbit pajar sampai tenggala matahari. Dari ajan subuh sampai ajan maghrib. Sementara yang kita tahan itu kan bukan. Memang dari ajan subuh tapi kan enggak habis ajan maghrib sampai pulang hari raya sholat hari raya haji. Kan gitu. Jadi itu hanya ada anjuran untuk menahan karena kesunahan seperti itu setelah pulang baru dibukakan. Jadi imsah bahasanya. Iya. Memang secara bahasa saum juga saum itu imsah. Cuman kalau yang dimaksudkan secara syarak mulai dari terbit pajar sampai tenggelam matahari maka ini tidak masuk koridor itu. Koridor batasan untuk dikatakan puasa yang disyariatkan. Itu hanya karena puasa di hari raya haji hukumnya haram. Sementara itu kan enggak memenuhi kriteria untuk puasa sampai tenggelam matahari. seperti itu. Iya. Oh siap siap Kak Ima Oh iya silahkan lanjut. Sunah maksudnya oh iya itu termasuk udah itu mandi mandi niatnya untuk mandi sunat sholat hari raya itu kan ideladaha berwangi-wangi udah itu berjalan dari tempat lain pulangnya dari tempat lain artinya berlawanan supaya menebarkan berkah sebelum sampai ke tempat sholat kita takbir ya takbir sholat itulah ya kan untuk hari raya takbir hari raya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar itu seperti itu. Boleh boleh itu berpakaian putih lah berpakaian putih untuk sholat ideladaha kalau bisa bersegera karena kan supaya dapat sub yang lebih dekat ya beritu lagi sebetulnya perempuan-perempuan yang haid yang dipingit itu boleh ikut hadir tapi gak sholat ya hadir hadir jadi ini sebetulnya kena kasus bukan di mesjid mesjid kan dilarang itu perempuan yang haid tapi kalau di lapangan makanya kesunnah nadis juga ada menentukan sholat hari raya itu di lapangan terbuka seperti itu iya duduk dengar iya kan siar untuk menunjukkan kepada manusia inilah siarnya orang islam orang islam itu banyak loh persatuannya itu bukan menggetarkan hati mereka kalau menunjukkan persatuan kita karena umat islam ini juga umat yang berbagi ketika hari raya itu berbagi ada namanya daging perbaikan gizi lah yang belum tentu terjadi di maaf peraturan agama yang lain jadi kita ada namanya zakat orang kaya itu berbagi harta ada zakat fitrah udah itu lagi ada sedekah infak dan lain sebagainya ya iya Kak Listri iya Ayah Rajeli iya oh iya Ayah Rajeli kita kurban besok mulai hari Senin ya karena itu 10 Juli dan dilakukan setelah sholat idul adha jadi kalau ada yang memotong dia itu dalam kondisi belum batasan waktu untuk sholat idul adha contohnya jam 6 kita disini kan jam 7 lewat 15 jam 7 lewat 10 kurang lebih jadi setelah selesai sholat katakan jam 8 atau setengah 9 baru potong tapi kalau dipotong sebelum itu tidak jadi korban hanya menjadi sebagai sembelihan biasa saja udah itu lagi 3 hari setelah itu berarti Senin Selasa Rabu Kamis itulah disebut haritas trik jadi haritas trik itu selasa Rabu Kamis kita masih bisa motong sampai kalau yang haritas trik hari Kamis itu sebelum Maghrib Maghrib iya berarti malam Jumatnya ya berarti asar masih bisa seperti itu iya kalis di iya kesimpulan hari ini kita upayakanlah mencari momen istimewa untuk meningkatkan ketakuan kepada Allah salah satunya dengan puasa taruhia dan harapah semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita sehat selalu untuk Kak Listri dan seluruh penyiar begitu juga titip salam nih untuk Pak Andika semoga usahanya lancar dan berketepatan iya beli HP-nya saya ini dari toko beliau luar biasa bagus baik murah orangnya ramah luar biasa dia memberikan apalah solusi begini 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 ustaz cocoknya begini 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 ya udah itu titip salam untuk istri yang lagi masak ya untuk santap siang lah ya dan mudah-mudahan yang hari ini berjumatan doanya doanya diijabah semoga saudara-saudara kita yang di Rafa di Gaza di Palestina diberikan kemudahan oleh Allah untuk merdeka dari jajahan Zionis Israel karena kalau kita memandang bagaimana kondisi kita ini sebetulnya memang sudah berlarut-larut ya kalau kita pandang kalau sebenarnya orang-orang Islam ini dan pemimpinnya bersepakat ya kepung saja Israel itu ditangkapi orang-orangnya diapakan sebentar saya cuman kan ada politik-politik tertentu bahwasannya ada gambaran seperti PBB itu jadi alat Israel untuk memudahkan penyerangan kepada Palestina karena mereka diam mahkamah internasional juga begitu jadi kita sebagai saudara seagama lah dan yang salah satu mukti dan negeri yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama sekali adalah Palestina jadi kita banyak berhutang kepada mereka karena lewat mereka pengakuan kepada kita dan saudara kita sekarang kan kalau kita bahasakan apa ya cerita fina saja satu orang saja yang jadi film itu sampai santar begini ini sampai puluhan ribu ratusan ribu jutaan dari tahun 1947 itu sudah berapa banyak meninggal makanya penjajahan itu kejahatan yang multi apa ya sungguh luar biasa lah ya jadi kasusnya ini kejahatan kepada kemanusiaan segala penjajahan di muka bumi harus dihapuskan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan mudah-mudahan Allah menyayangi kita terima kasih Kak Listi subhanakallahumma rabbanan wa bihamdik ashadu'ala ilahi lantah astaghfirullah wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati